Yang pemirsa Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi setelah hampir sebulan penuh menggelar panggung kreativitas Ramadan 1443 Hijriah, gaul dan beriman, serta bazar bukuan puasa dengan membagikan takjil untuk berbuka puasa kepada masyarakat umum secara gratis. Muhammad Padil Arief bersama di PW Partai PW3 Provinsi Jambi dengan semangat terus menyebarkan kebaikan. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi Muhammad Padil Arief pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022, setelah hampir sebulan penuh menggelar panggung kreativitas Ramadan 1443 Hijriah, gaul dan beriman, serta bazar bukuan puasa dengan membagikan takjil untuk berbuka puasa kepada masyarakat umum secara gratis bertempat di kantor sekretariat DPW Partai P3 Jambi. Muhammad Padil Arief bersama DPW Partai P3 Provinsi Jambi dengan semangat terus menyebarkan kebaikan. Tidak henti-hentinya, selain memberikan takjil secara gratis serta menyediakan panggung untuk anak muda Jambi dalam berkreasi, Muhammad Padil Arief yang kerap disapa Bang Fadil ini juga menyalurkan bantuan berupa santunan kepada anak yatim dan dua fadi Provinsi Jambi, menjelang beberapa hari sebelum lebaran. Dirinya juga mengatakan panggung kreativitas gaul dan beriman sudah berjalan hampir selama sebulan penuh. Panggung kreativitas dihadirkan untuk bisa memfasilitasi anak-anak muda Jambi dalam berkreativitas dengan arahan yang baik dan positif, serta peningkatan keimanan dan ketakwaan dari generasi muda. Yang sama-sama kita hormati pada hari ini, yang ini Bapak Muhammad Padil Arief, yang ini sebagai ketua Dewan Pembangunan Wilayah Partai Pusatuan Pembangunan Provinsi Jambi, dan sama-sama kita mengharapkan segala muda di Jambi, yang ini bisa punya kerasi, bisa bergauh, bisa bergauh, bisa asik karena, tapi syariahnya tetap berhasil. Pada hari ini, imannya tetap dikuatkan. Dia bertiga memberikan saran-saranan yang sangat baik, jadi salah satu yang disifat daripada orang-orang bertakwa. InsyaAllah. Sampai jumpa di video selanjutnya.